Pertemuan antara Rusia dan Ukraina pada selasa 29 Maret 2022 menjadi harapan agar invasi Rusia ke Ukraina bisa segera berakhir. Amerika Serikat dan NATO disebut-sebut jadi penentu perdamaian kedua negara. Perwakilan Rusia dan Ukraina kembali bertemu di Istanbul, Turki pada selasa 29 Maret 2022. Dalam pertemuan itu, Ukraina mengusulkan mengadopsi status netral, namun dengan jaminan keamanan dari Rusia maupun NATO. Artinya Ukraina tidak akan bergabung dengan aliansi militer atau menjadi tuan rumah pangkalan militer asing. Meski tawaran ini sambut baik oleh pihak Rusia, namun dari pihak Amerika Serikat dan NATO belum memberikan jawaban, terutama terkait jaminan memberikan keamanan kepada Ukraina. Peneliti studi Rusia dan Eropa Timur, Hubungan Internasional Universitas Erlangga Surabaya, Radityo Dharma Putra pada Rabu 30 Maret 2022 menyebutkan, pertemuan Rusia dan Ukraina mulai menunjukkan tanda-tanda perdamaian di kedua negara. Radityo menyebut saat ini tinggal menunggu sikap Amerika Serikat dan NATO. Apakah menyanggupi permintaan Ukraina untuk memberikan jaminan keamanan jika sewaktu-waktu Rusia kembali menyerang Ukraina? Kita tinggal tunggu sih sebetulnya. Walaupun Ukraina sudah sepakat di negara-negara yang lain, itu bisa nggak memberikan jaminan? Jadi seakan-akan Ukraina tidak tergabung NATO, tapi dijamin oleh NATO bahwa Nah itu malah lebih ini kan, lebih, apa ya, NATO harus menuliskan itu berarti negara-negara ini. Mungkin bukan NATO sebagai organisasi, tapi Amerika, Inggris, Kanada, kalau tidak salah, KUKI, Jerman, Berapa negara yang ada di Rusia harus mau menulisnya dalam perjanjian, tanda tangan, ratifikasi parnemen, bilang bahwa kami menjamin tidak akan terjadi. Seperti ini lagi, kalau terjadi dalam waktu tiga hari, kalau tidak salah, akan ada tindakan yang dilakukan oleh negara lain. Nah ini yang sekarang masih jadi perdebatan. Mungkin nggak itu dilakukan. Terima kasih. Terima kasih.